selamat pagi selamat siang dan selamat sore semuanya ini saya tunjukkan rumah limasan yang ready siap pasang siap pakai ini ukurannya enam setengah kali berapa tadi nanti sebentar tak ngambil meteran dan intinya rumah yang dibelakang saya ini adalah rumahnya itu limasan atapnya kita lihat ya dari luar ya ini lebarnya Piro lebar emas telur Piro 314 eh aduh eh tuh muter lagi kepi tegian oleh anggil wagi 320 Oh 340 ya ya 314 314 1315 ya terus sokonis 12 cm nyata 13-13 cm tingginya 2 meter 702 meter 70 tambah 420 jadi 2 meter 90 terus panjangnya enam setengah kanan lagi panjangnya enam setengah tapi yopen dia nih coba 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 dikur dikur dulu ya coba kalau mau jelaskan enam setengah 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 hai 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 nomor itu ya enam 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 walu ini panjangnya 6 meter 80 ya terus lebarnya tadi 3 meter 14 jadi ini rumah ini mungil dan pas banget kalau dipasang di depan rumah jadi difungsikan sebagai teras seperti ini ya ini juga bisa digunakan untuk garasi garasi mobil juga bisa jadi masuknya dari sana ke sini ya dari sana ke sini untuk garasi mobil atau untuk pendopo juga bisa pendopo mini nanti tapi pinggir-pinggirnya bisa dibiarkan seperti ini bisa juga dikasih pagar atau di apa dibuat tembok setengah meter itu juga bisa tapi seringnya kalau seperti ini kalau konsepnya itu mau dibuat pendopo itu dikasih pagar ya pagar dari kayu dan misalkan mau dipakar nanti sekalian pakarnya juga bisa dan ini rumah sangat murah ini sangat terjangkau ya ini cuma 35 juta saja ini udah sama pasangnya ya di wilayah Jogja dan sekitarnya kita lihat bagian atas ya ini atasnya seperti ini nyusoknya reng usok masih bagus semua masih rapi jadi seperti speknya itu kayunya itu kayu Jawa istilahnya Jawa itu kayu yang lawas tapi bukan jati terus itunya usoknya kayu Kalimantan jadi tidak khawatir ada teter ada rakyat tidak perlu khawatir ya dan ini bisa di kemudian ya di dipasangi tembok juga bisa tapi kalau rumah-rumah begini ya bagusnya malah seperti ini aja ya tapi ya semua tergantung kelera ya kita lihat bagian atap ya jadi belum kelihatan ya ini atapnya ini atapnya seperti ini ya ini wubungnya menggunakan wubung galvalum yang anti karat itu tapi nanti misalkan mau diganti menggunakan wubung yang gerabah yang tanah liat itu juga bisa ya nanti diikatkan pakai kawat stainless steel kawat yang anti karat dan tidak direkomendasikan menggunakan wubung kerpus ya karena dikhawatirkan nanti bisa pecah sebab sifatnya kalau rumah seperti ini kan lentur ya atau bisa ada kemungkinan gerak-gerak misalkan terjadi gempa atau apa itu ya tidak kalau rumah tembok kalau rumah tembok kan rumah yang sudah mati ukurannya ya dan menariknya lagi kalau rumah seperti ini misalkan Anda itu bosen menempatkan di suatu tempat kemudian Anda mau pindah ke tempat lain itu bisa dibongkar dan dipasang lagi tidak kalau rumah tembok kalau rumah tembok dibongkar ya udah nggak bisa digunakan lagi tapi kalau rumah seperti ini masih bisa digunakan tinggal dibongkar dipindah lagi ke tempat yang Anda inginkan ini memang cocoknya untuk peras seperti ini contoh ini dan resplank resplank cuma berapa ini 122 sisi ya cuma pojok tapi nanti pas pembangunan di tempat Anda kami penuhi semua keliling full dan itu tidak tidak ada tambahan biaya untuk resplanknya tapi kalau untuk pagarnya semuanya nanti ada tambahan biaya atau misalkan Anda menginginkan dikasih gebyok ya nanti ada tambahan biaya kebetulan dan harganya berapa nanti bisa dikomunikasikan ke saya ini kayaknya kayak tua semua ini lawas nih ya 12 13 cm udah jadi daripada Anda buat sendiri mungkin 100 juta enggak cukup dan tentu saja memakan waktu lama belum lagi nanti ngurusi pekerjaannya seperti apa tapi ini udah jadi siap pakai Anda tinggal cek ke lokasi lihat kondisinya seperti apa misalkan lewat video ini udah cukup ya berarti cukup lihat video ini aja tapi misalkan ini masih kurang ya nanti silahkan cek ke sini dan ini bisa apa ya bisa Anda bangun di tempat yang Anda inginkan yang misalkan di Jogja bisa di Jakarta bisa sesuai domisili Anda nanti ini untuk harga itu di luar Jogja itu ada tambahan sedikit tapi kalau untuk wilayah Jogja aja 35 juta udah beres udah termasuk pengiriman pemasangan Genteng juga udah termasuk dan ini dibawah ada ompaknya ini ompaknya sekitar 20 cm ini kecil ya agak kecil karena mengikuti ukuran kayunya jadi kalau kayunya lebih besar ya nanti ompaknya besar lagi ini rumah yang ada ready siap pakai misalkan ini tidak sesuai seperti yang Anda inginkan jadi Anda bisa request bisa pesan kepada kami ukurannya berapa besarnya berapa terus jenis kayunya apa itu nanti bisa kami penuhi yang sana oh ini ya jadi ada anunya apa jenisnya apa gonjo 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 ini untuk untuk penyangga setelah gonjo ada under ini ukurannya klasik asli ya Nia ukurannya ya jadi rapi bersih atau misalkan pengen dikasih plafon juga bisa plafon triplex atau plafon GRC atau mungkin plafon papan juga bisa tapi nanti ada tambahan biaya karena ini kalau dikasih plafon ya lumayan banyak ini tambahnya misalkan pakai papan itu lumayan banyak tapi kalau pakai triplex aja nggak terlalu banyak cukup sekian dari saya silahkan hubungi nomor saya yang ada di layar monitor atau yang ada di kolom deskripsi nanti kita sambung lagi ke video berikutnya terima kasih saya kasih